Hai Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di video pembelajaran matematika kelas 5 tema pertama Kali ini kita akan mempelajari cara mengubah bentuk-bentuk pecahan Bolehlah kita ikuti pembelajaran kita kali ini Di video sebelumnya kita sudah mempelajari ada 4 jenis pecahan yang kita pelajari selama di kelas 5 ini Dan kita juga sudah mempelajari bahwa di antara semua bentuk pecahan ini kita bisa mengubah-ubahnya Dari satu bentuk pecahan ke bentuk pecahan yang lain Sebelumnya kita sudah mempelajari perubahan pecahan dari pecahan biasa kecampuran dan sebaliknya Lalu dari biasa ke desimal dan sebaliknya Sekarang saatnya kita mempelajari perubahan pecahan dari biasa ke persentase Ini insya Allah lebih mudah daripada yang sebelumnya Baiklah kita mulai pembelajaran pertama Mengubah pecahan dari pecahan biasa ke persentase Perhatikan contoh berikut 1 per 4 Bagaimana cara mengubahnya menjadi pecahan persentase? Caranya adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi angka 100 Ingat bahwa persen artinya adalah perseratus Maka kita harus ubah penyebut tersebut menjadi angka 100 Penyebutnya di sini 4 Maka 4 ini kita ubah menjadi angka 100 Dengan cara mengalikannya dengan suatu angka 4 kali berapa isinya sama dengan 100? 4 kali 25 Ya betul 4 kali 25 sama dengan 100 Baik berarti untuk mengubah angka 4 menjadi angka 100 Kita kalikan dengan 25 Tetapi harus diingat kata-kata si Cumeng di video sebelumnya Bahwa kita harus adil Jika bawah dikalikan dengan 25 Maka atas pun harus dikalikan dengan 25 Lalu kita tulis sama dengan dan per Baru kita hitung 4 kali 25 sama dengan 100 Dan 1 kali 25 sama dengan 25 Oke jadi hasilnya adalah 25 perseratus Tapi berikutnya adalah kasih sama dengan lagi Dan jawaban sebenarnya adalah 25 yang atas ini Maka kita tulis 25 perseratusnya Kita ganti cara penulisannya menjadi persen Jadi jawabannya adalah 25 persen Selesai urusan Dapat dilihat di sini bahwa kunci untuk menjawab soal seperti ini adalah Kita harus menemukan angka pengali untuk bilangan penyebut Sehingga bilangan penyebut tersebut berubah menjadi 100 Untuk memudahkan Pak Nama siapkan panduan angka pengali untuk bilangan penyebut Nanti teman-teman tinggal lihat saja di sini Kalau di sininya angka 2 Maka kita kalikan dengan 50 Karena 50 kali 2 sama dengan 100 Atau kalau angka 4 Seperti di contoh soal ini Kita kalikan dengan 25 Kalau per 5 Di sininya misalkan 3 per 5 Maka kita kalikan dengan angka 20 Kalau 10 Dikalikan dengan 10 Dan seterusnya ini sampai bawah Ini untuk memudahkan saja ya teman-teman Oke kita lihat contoh berikutnya 7 per 5 Lihat yang 5 ini Ini adalah penyebutnya 5 kali berapa yang isinya sama dengan 100 Lihat tabel ini 5 kali 20 Oke kita kalikan bawahnya dengan 20 Atas pun harus dikalikan dengan 20 Kita tulis sama dengan dan per Lalu kita hitung 5 kali 20 sama dengan 100 Dan 7 kali 20 sama dengan 140 Maka jawabannya adalah 140 persen Gampang sekali Oke kita kembali ke atas Kita pelajari cara mengubah dari persentase kebiasa Baliknya dari yang tadi ya Perhatikan contoh berikut 60 persen Sama dengan berapa Kalau kita akan ubah menjadi pecahan biasa Caranya adalah Dengan menulis persen itu menjadi per 100 Lalu hasilnya disederhanakan Jika masih bisa disederhanakan 60 persen Kita tulis bentuknya menjadi 60 per 100 Nah kalau sudah begini Kita sederhanakan Pak Jamal bagi atasnya dengan 10 Bawah dengan 10 100 bagi 10 sama dengan 10 60 bagi 10 sama dengan 6 Jadi hasilnya adalah 6 per 10 6 per 10 ini apakah sudah paling sederhana? Oh ternyata belum Atas dan bawah masih bisa dibagi dengan angka 2 Oke kita bagi saja Bawah bagi 2 Atas bagi 2 Maka kita hitung 10 bagi 2 sama dengan 5 Dan 6 bagi 2 sama dengan 3 Hasilnya adalah 3 per 5 Ini tidak bisa disederhanakan lagi Maka ini adalah hasil akhir 3 per 5 Selesai urusan Contoh berikutnya 75 persen Kita tulis dulu Sama dengan 75 per 100 Oke kita bagi Untuk menyederhanakannya Pak Jamal bagi Bawah dibagi 25 Atas bagi 25 Lalu kita hitung 3 per 4 3 per 4 ini apakah sudah paling sederhana? Ini sudah paling sederhana ya teman-teman Ini saja pembelajaran kita untuk kali ini Dan untuk menguji kemampuan teman-teman Menangkap pembelajaran berikut Teman-teman boleh mengerjakan Soal-soal berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!